Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Arief Angon ini dia teman penyebab DUD atau bebek usia 1-2 bulanan pertubuhannya tidak merata seperti ini teman contohnya jadi dari pengalaman dulu saya yang pernah gagal bentanak DUD seperti ini sekiranya lebih 200 ekor teman kan setiap dalam pertanakan itu kan ada dalam proses penetasan itu kan ada yang tidak barang atau tidak tidak serentak itulah jadi ada selisihnya 3 hari atau 4 hari jadi kalau seperti itu kan meskipun bentuknya masih sama masih kecil-kecil dia itu pertumbuhannya akan pertumbuhannya itu akan terpengaruh teman jadi yang menetes DUD itu makannya lebih banyak jadi yang menetesnya yang menetesnya belakang atau terlambat dia pasti akan kecil teman jadi karena kan makanannya kan jadi robot sama yang sudah besar biarpun selisihnya 3 hari ataupun 7 hari teman nah sebagai contoh aja ini saya sekat-sekat seperti ini ini selisihnya ada yang disana 1 minggu ini 5 hari dan ini yang terakhir bener-bener saya selisihkan seperti ini teman coba aja kita lihat ini biarpun sedikit kan ini ini nah ini kan yang selisih 1 minggu udah mulai ya kan nah ini selisih 1 minggu aja saya kandangkan sendiri dan ini selisih 5 hari atau nah ini saya juga kandangkan sendiri teman seperti ini ya kan terus ini yang menetes terakhir teman jadi seperti ini ini baru 1 bulanan umurnya ini yang ini ini harus disekat segini teman jadi kalau ada selisih memang selisih selisih seberapa hari harus memang harus dibisah karena kalau tidak dibisah dia itu akan pertumbuhannya yang terakhir itu akan terkendala ya kan dia petakan kecil sendiri ini disini sih ada contoh ini saya sengaja campur ya kan sebagai contoh aja ini serentak ya kan coba ini kan ada yang kecil sendiri nih ini ada yang kecil sendiri nih ini kecil sendiri coba lihat tuh ya kan ini sama yang sudah besar-besar seperti ini ini juga ada yang besar sendiri nih nah ini yang besar sendiri ada karena ini 1 pengeraman yang sama ini aja ada selisih jadi ada perbedaan pertumbuhan teman jadi kalau bisa itu kalau ada yang kecil memang harus dikarantina sendiri supaya dia pertumbuhannya lebih maksimal ya kan nah itu yang kecil sendiri kan jadi makannya aja berebut dia tidak kebagian lah kalau kecil-kecil kita masih campur aja teman jadi harus buat sekat-sekat biarpun kadang jelek gak masalah teman ini aja saya menetaskan dengan menggunakan ayam-ayam itu ini ada tiga-tiga ayam terus ayam ini nah ini babonya yang menet yang mengarami anak-anak ini jadi dia dikira anaknya kan masih ditungguin aja seperti itu teman oke teman terlalu kan biarpun sudah diseleksi ya kan buat sekat-sekat seperti ini dikasih babotek yang umurannya dipisah-pisah yang penting mendukung itu kan faktor pakannya kalau pengaruhkan faktor pakannya juga teman jadi pada saat umur 0 sampai 21 hari kalau bisa itu full pakan BR super atau BR yang lain boleh baru setelah umur 21 lebih itu baru dicampur dengan dedak kalau saya seperti ini teman oke teman ini aja yang dapat saya sampaikan saya Ria Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh